Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan sia harimau atau macan di tahun 2024 nagal kayu nah, sebelum saya bahas lebih lanjut ya untuk di peruntungan sia harimau ini saya juga ingin info dulu, kalau misalnya kalian ingin mengetahui peruntungan kalian siunya secara spesifik di tahun 2024 atau ingin konsultasi, bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini dan jangan lupa juga untuk follow akun ini biar nanti kalau misalnya saya ada bikin konten terbaru kalian langsung tahu tuh ada apa aja yang saya buat oke, langsung aja ya pertama, disini sebelum saya mulai semua ini kartu yang saya gunakan untuk membacakan sia macam ini, harimau ini itu menggunakan kartu bodhi tarot jadi sembari membahas setiap aspek mungkin kita nanti juga bisa melihat dampaknya secara kesehatan juga jadi nanti aspek kesehatan aku nggak bacain lagi soalnya kartunya udah kartu tentang kesehatan jadi bisa ikut sekalian oke, lanjut aja langsung ya yang pertama adalah untuk dari segi asmara shio harimau ayo kita lihat gimana peruntungannya dia lumayan ya kartunya ini oke jadi ini kalau di awal tahun ya shio harimau tuh dapet ice of water yang jumlah sama ada kartu seven of one jadi sepertinya banyak yang diantar kalian tuh ada yang lagi mabuk cinta mabuk cinta bener-bener kayak oh mabuk cinta terus disini juga ada kayak ngerasa diperjuangkan sama dia gitu kayak wah dia effort banget cuy gue juga jadi effort deh atau nggak justru lu yang effort kepada dia terus dia juga ikut effort kayak gitu cuman ya balik lagi disini ada gambar kantung kemih jadi semabuk-mabuk cintanya kamu jangan lupa kalau waktunya untuk banyak minum jangan lupa banyak minum itu dia karena mabuk cinta jadi sering lupa minum air putih hmm hmm ujung-ujungnya kalau ketika lupa minum air putih terus lagi galau emosinya lama-lama jadi terlalu tenggelam nggak baik terus di pertengahan tahun disini ada kartu egg of earth craft sama ada kartu four of sword entah kamu atau dia yang tadinya yang effort disini di pertengahan tahun mendadak kayak dia kok kayak effortnya mulai menurun ya kayak sibuk kerja terus kayak jadi lelah pengen rasanya nyamperin dia ini bisa di situasimu atau dia ya terus disini kayak serba sibuk banget mengusahakan biar bareng tapi kenapa kok jadi kayak makin renggang nih yang di awal tahun dimemperjuangkan kok renggang nih di pertengahan tahun ujung-ujungnya di akhir tahun disini ada kartu the emperor authority sama page of sword kayak kalau misalnya ini masalah kalian dari pertengahan tahun hingga akhir tahun makin memburuk jangan lupa untuk ulangkan waktu untuk kalian bersama putuskan hubungan ini mau dibawa kemana mau jinjang serius atau mau ada status sebagai tunangan atau pacaran soalnya disini HTS nih kayaknya nih kalau keluar kartu kayak gini di pertengahan tahun HTS apa nih kalau yang gak tau itu adalah hubungan tanpa status jadi disini di the brainnya seakan-akan kayak kamu kenapa bingung kayak gitu loh jadi kayak orang bingung kayak emang harus waktunya ngambil keputusan sih hubungan ini mau kemana kalau gak nanti tambah rumit kalau cuman gantung terus apalagi HTS capek coy kalau kayak gitu terus mending kalau misalnya gak ada jawaban yaudah lepasin aja lagian disini burungnya juga banyak jadi kayak kamu gak usah khawatir gak ada penggantinya gitu oke bukannya bukannya nge-encourage untuk putus atau gimana yang penting disini nge-encourage malah ambil keputusan segera ini hubungan mau dibawa kemana kalau lo kayak begitu doang yaudah daripada gue buang-buang waktu kayak gitu loh ya terus berikutnya untuk dari segi oh sorry ini amarah ya jadi kalian harus kendalikan amarahmu ya terus lanjut untuk kalian yang sudah berpasangan sebentar kalau yang sudah berpasangan ada kartu goldborder atau gak the devil enslavement entah di kamu atau dia kayak ngerasa berikan aku perhatian atau gak dia cuek atau apa dan bagaimana jadi kayak aduh pertengkarannya besar lah cukup besar di awal tahun antara kamu sama doi capek lelah sampai mungkin entah kamu atau dia kayak saking capek gak tahu harus mau ngapain lagi bawa tidur aja lah capek berantem mulu kayak gak ada ujungnya itu kalau yang aku lihat dari kartu si ekofon ini kayak ada masalah itu pun pengennya segera diselesaikan tapi pasangan lebih banyak diem tanpa memberikan clue-c clue bahwa ini mau dibawa kemana masalahnya jawabannya apa kayak gitu atau enggak disini bisa juga artinya karena the devil terus ini juga kayak orang marah kayak entah di kamu atau dia pergerakan kamu ruang lingkupnya kayak dibatasin banget kayak gak boleh ketemu banyak orang inilah itulah sampai akhirnya kamu jadi kayak ngerasa capek lalah kayak sebenarnya butuh bantuan kayak hiburan gitu loh jadi kayak ada titik dimana kayak please lah lu nyuruh gue ini itu tapi lu sendiri gak ngulangin waktu buat gue gue kan juga butuh perhatian kayak gitu ya wajar ya kalau cewek butuh perhatian karena cewek itu kadang butuh validasi sebenarnya lu suka sama gue apa enggak gitu loh terus di pertengahan tahun ada kartu egg of water sama ada kartu ten of coin jadi ini akhirnya dari awal tahun yang sangat goyang-goyang banget situasinya akhirnya pertengahan tahun mulai ada pergerakan ke situasi yang lebih baik terus disini kayak kalian sama-sama mencoba untuk mendengarkan ada beberapa di enter kayak gitu atau enggak malah justru ada masalah malah tambah kabur ini jadi ada beberapa pesan dan beberapa arti ya aku enggak tahu kamu kena yang mana tapi disini kalau misalnya in case dia kabur kejar paksa enggak bisa kita terus-terusan gantungin kayak gini terus situasi hubungan kita yang ada tambah bisa lebih berbahaya dan disini juga ada kartu five of fire di akhir tahun kalian kenapa ya kok makin berantem ya malah makin kayak pertikaian di antara kalian makin kenceng makin keras sampai beberapa di antara kalian asem lambungnya naik lah asem uratnya malah timbul darah tinggi udah bikin kesepakatan tapi kenapa enggak di jalani gitu loh jadi kayak kamu nunggu pertanggung jawaban mau mu apa kayak gitu maaf ya kalau denger suara kenceng hujan terus berikutnya ini ada karir untuk karir disini ada kartu as of wood seven of coin the lovers dan ada kartu coin of food sebenarnya ini pertanda yang bagus karena di awal tahun sepertinya kamu akan mendapatkan sebuah tawaran tentang pekerjaan klien baru proyek gede proyek yang oke sampai kamu tanda tangan kontrak atau yang udah lama gak dapet pekerjaan jadi dapet pekerjaan nah sesuatu yang baru ini ketika kamu jalankan di pertengahan tahun akhirnya membuahkan hasil dari hasil jerifaya kamu banyak banget pencapaian kamu cuman tetap ketika kamu udah mencapai apa yang kamu mau jangan lupa diri ya disini tetap kamu berikan privasi soalnya ini kan pada kayak telanjang ya tapi ketutupan yang di bagian vitalnya jadi istilahnya kayak ya lu boleh ngasih tau orang kesuksesan lu gimana tapi tetap harus jaga beberapa privasi kamu biar tidak dijadikan senjata sama oleh orang lain yang tidak suka sama kamu apalagi disini ada lambang cancer berarti disini kamu akan berhadapan dengan orang cancer atau enggak kamu orang cancer malah yang emosional ujung-ujungnya disini kalau kamu enggak membatasi diri asam lambung kepikiran pusing marah lagi padahal pertengahan tahun itu adalah bukan waktu yang tepat untuk marah padahal menikmati gitu loh menikmati hasil kerja keras sampai akhirnya di akhir tahun disini sepertinya ada yang mencoba menusuk kamu makanya tadi aku bilang disini tergantung dari situasi kamu sukses boleh tapi tetap ingat batasi mengenai informasi apa yang kamu capai kalau enggak ini ada indikasi orang enggak suka kamu kan nah yang dari enggak suka kamu ini di akhir tahun ini orang yang enggak suka kamu kayaknya nusuk kamu dari belakang ngomongin jelekin atau mencoba menjatuhin kamu atau enggak orang lain ada yang mencoba menjatuhin kamu karena enggak suka sama entah kinerja kamu cara kerja kamu atau melihat kamu sebagai kompetitor kayak gitu jadi disini kamu enggak usah kebawa sama pas pikiran sama emosinya orang yang enggak suka sama kamu jangan kepancing jadi kayak oh udah kamu fokus aja sama karir kamu kalau kamu kepancing disini malah kamunya sendiri yang nanti akan ngos-ngosan capek makain ya gue buang-buang waktu buat orang yang enggak tepat kayak gitu loh makanya ini kayak ada paru-paru terus berikutnya untuk dari segi keuangan disini ada kartu arteris two of fire sama three of metal so 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 apa artinya sebentar disini ada nine of cup terus judgment terus temperance bisa dibilang keuanganmu di awal tahun masih aman terkendali malah lebih gitu sampai di akhir pertengahan tahun sorry di pertengahan tahun disini kayak ada lagi keuangannya cuman tapi balik lagi uangnya ini kamu dapat dari sumber yang halal apa enggak kalau misalnya kamu dapatnya dari sumber panas siap-siap di pertengahan tahun ini malah bisa membuat kamu banyak kesandung masalah yang membuat kamu kayak orang bingung aduh tau gitu gue gak ngelakuin ini kayak gitu jadi kayak nyesel tapi kalau dari sumber yang positif oke bukan dari uang panas uang panas itu contohnya kayak judi korwuk kayak gitu malah apapun yang kamu hadapin di pertengahan tahun ini uangnya malah ngebantu kamu di rumah adem gak ada yang marah gak ada yang berantem terus disini juga tergantung dari cara pengelolaan kamu kalau kamu misalnya boros di awal tahun wah di pertengahan tahun nah nanti di pertengahan tahun kayak kamu bingung gue harus gimana ya nutup lubang gali lubangnya nih tapi kalau misalnya pintar nabung ya kamu sih aman aja masih kayak walaupun banyak banget pengeluaran tapi seenggaknya masih ada sisa tabungan dan disini hati-hati lagi karena kayaknya skenario uangnya jatuh gak cuman di pertengahan tahun tergantung dari karma yang kamu lakukan sampai kalau yang di pertengahan tahun nah sampai nanti di akhir tahun disini kayaknya bukan karena karma tapi memang lagi diuji keuangan kamu di akhir tahun ini mulai agak goyang lagi jadi ini ada dua fase yang berbeda kalau yang pertengahan tahun ini bisa jatuh tergantung dari karma kamu bisa bangkit juga tergantung dari karma kamu yang kamu tabur ini apa dan dari cara pengelolaan uang itu kalau pertengahan tahun jadi mungkin beberapa ada yang terselamatkan ada yang oke ada yang enggak ada yang jadi kayak tenang tapi ada juga yang goyang banget tapi kalau di akhir tahun semuanya kompak kena dan disini memang untuk beberapa diantar kalian kayak aduh goyang tolong ya Tuhan beberapa ada yang ngerasa kayak gitu dan disini hati-hati kalaupun misalnya ada uang lebih juga jangan tergoda sama godaan orang kayak buka bisnis nih sama gue misi gini modalnya ini jangan kepancing ini ada yang bermulut manis bermulut seperti marketing menjebak kamu ujung-ujungnya ini malah bukannya untung malah buntung harus hati-hati banyak diantara kalian yang si macan di akhir tahun ini banyak godaan jadi hati-hati terkait pengelolaan uangmu justru di akhir tahun tapi kalau misalnya kamu tidak kepancing sama ujian ini yang dimana aku tadi bilang kompak untuk si harimau semuanya kalau misalnya kamu tidak kemakan omongannya ya maka kamu selamat bedanya disitu yang di tengah sama yang disini jadi kalau yang di tengah tergantung amalan kamu kalau yang di akhir tahun disini semuanya kena ujian yang sama tapi bisa merugi apa enggak juga balik lagi dari hasil keputusan kamu mau kejebak sama orang itu atau enggak kayak gitu ya soalnya ya ini ujung-ujungnya beberapa di antara kalian ada yang jadi pencernaan yang jadi terganggu nafasnya juga jadi enggak aman kayak gitu oke jadi kurang lebih seperti itu terima kasih untuk bagi yang sudah mau mendengar kalau misalnya kalian ingin diramal mengenai peruntungan CEO kalian secara khusus di tahun 2024 atau ingin konsultasi atau ingin dibacakan human design-nya bisa hubungi saya ke nomor telpon yang sudah saya cantumkan di video ini oke kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa bye-bye sampai jumpa